Oke selamat pagi ya, saya saat ini sedang menunggu customer untuk datang pasang Di workshop Curagan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat Mobilnya adalah Innova, Toyota Innova ya Toyota Innova menggunakan lampu H4, jadi saya sedang menunggu Sebelum menunggu kita review dulu ya Ini pokoknya sudah siap pasang, sudah saya kalibrasi juga Sudah kita setting ya Untuk Innova, jadi saya merekomendkan Cree XHP 50 Second Generation Dengan teknologinya PCB nya Double Cooper ya Satunya lagi adalah untuk Honda HR-V Yang pakai H4 juga ya, berarti bukan yang Prestige Honda HR-V Honda HR-V Bolanya juga saya rekomendkan H4 Kalibrasi antara dua buah mobil ini berbeda ya Innova dengan HR-V Sebelum kita pasang, kita harus setting dulu ya Nanti tinggal setting di mobil, tinggal setting putaran arahnya saja Ya ini H4 XHP 50 Second Generation 30an Nah ini Untuk fog lampnya Automatic DC ya Harganya adalah Rp 680.000 Seperti biasa Bisa putih Bisa kuning ya, dua warna Banyak yang bertanya kepada saya Saya pakai Cree bisa tembus hujan tembus kabut atau tidak Ya anda pakai saja, anda coba ya Saya juga nggak tahu Karena mata Mata tiap orang kan berbeda-beda ya Banyak yang bertanya Pak tembus hujan nggak tembus kabut? Kalau hujan sih kalau menurut saya masih oke Kalau tembus kabut belum tentu Karena saya juga belum pernah nyoba Di Jakarta ada kabut atau tidak gitu ya Yang pasti adalah kalau kabut itu Kasih warna kuning itu Lebih tembus dibandingkan warna putih Jadi Jadilah smart buyer Jadilah orang yang pintar Jadi jangan bertanya seperti orang bodoh Itu ya Saya kadang-kadang ngomong apa adanya Kadang-kadang mereka tak percaya gitu ya Lebih percaya orang yang Apa Orang-orang endorse Yang lebih seperti artis atau Seperti Seperti blogger-blogger yang terkenal gitu ya Mereka lebih percaya omongan mereka Karena mereka itu public figure Sebenarnya kalau anda percaya public figure begitu Suruh endorse barang anda Biasanya Biasanya ya Karena dibayar kan dia ngomong apa adanya Dia gak ngomong apa adanya Karena dia dibayar Nah anda percaya omongan dia Ya berarti anda Lebih percaya itu public figure dibandingkan kita yang sering praktek di lapangan gitu ya Kalau saya orangnya ngomongnya apa adanya Praktek di lapangan dan kita langsung terjun Jadi saya bukan Saya bukan seperti bos gitu ya Kalau bos kan Hanya Hanya memerintahkan anak buah Eh pasang tuh mobilnya Saya Sebagai bos juga Saya sebagai tukang pasang juga Jadi kita terjun langsung ke lapangan ya Seperti itu Kirim barang pun Kita ceking juga kita sendiri ya Bukan Dan Suruh anak buah yang Bosnya hanya Tau Terima duit Banyak ya yang seperti itu Nah ini 19 watt Nah 19 watt ini juga banyak yang bertanya kepada saya Pak meleleh gak fog lampnya 19 watt Bawaannya kan kecil Kalau gak salah kalau H16 juga 19 watt ya Jadi 19 watt ketemu 19 watt aman Jadi tidak perlu berdebat Soal meleleh atau tidak Saya tidak mau merekomendkan anda yang sesat gitu ya Karena saya orangnya Hobi juga Jadi saya tidak mau mencelakai anda gitu ya Kalau saya bilang bagus Bagus guys Saya bilang gak meleleh Ya gak meleleh Ya seperti itu Jadi anda pasang fog lamp ini H16 H11 Untuk di fog lamp aman ya Jadi anda gak perlu takut untuk meleleh Reflektornya rusak ya Gak perlu khawatir Karena sama wattnya 19 Anda mau pakai 55 watt juga Tak bakal masalah gitu ya Ya jadi ini untuk fog lamp Jadi pertanyaan banyak Pak meleleh gak? Kok ini kok H11 Pak ini kok ini? Udah pokoknya tinggal pasang Tentu aja ya Kalau bisa pasang udah Pasang aja langsung tinggal pakai Jadi gak usah banyak Ini itu gitu ya Bertanya kepada saya Meleleh gak? Meleleh gak? Udah gitu Pak Ini kok H11 Bukan H16 Pak ini kok H8 Kok ini kok H9 Kok ini Ini itu Ini itu Banyak sekali pertanyaan Seperti itu ya Saya sampai bosen jawabinnya Intinya Terima beres aja ya 19 watt Dan ini sudah di sealant ya Jadi memang ini buat fog lamp Ya fog lamp itu Kan posisinya di bawah Sekarang ini musim banjir Hujan sebentar 5 menit Airnya udah 20 cm Hujan setengah jam Airnya 50 cm Nah ini Kalau fog lamp anda Mobilnya rendah ya Rawan tuh Terdapat masuk air Seperti Honda Chess Brio Mobilio Expander juga di bawah Nah ini udah di sealant Ya ini di sealant Karet ini juga tebel Jadi ini nge press bro Bros Bro Ya Nge press ke fog lamp anda Jadi aman Ya seperti itu Dan Ini udah kita sealant Jadi ada sekat antara Bow lamp Dengan bagian yang ada kipas Gitu ya Jadi air Gak tembus lah ke dalam Ya Ini harganya 680 ribu Sesuai price list Ini bow lamp best seller bro Ya Nah ini bow lamp Yang H4 ini adalah barang baru ya Sebenernya bukan barang baru Tapi sudah lama Sudah 1,5 tahun 2 tahun yang lalu Ada Ada orang yang keberatan kepada saya Ngomong begini Ah bos Belumah jual barang Barang apa Teknologi lama Chipnya masih pakai chip lama Sekarang udah dual heat pipe Segala macem Ya saya tahu Tapi kalau barangnya bagus Boleh kan Kita jual gitu ya 30 watt Cree x hp second generation Ya Kipasnya juga saya request ke pabrik Ball bearing Ya Cut off nya bagus Bisa di adjust 360 derajat Ya Mau diarah jam 11 Jam 12 Jam 12 Setengah 12 Bisa Ya 30 watt Ini lab Dan dia keunggulan lain Tanpa ada driver Ya Tanpa ada driver Ya PCB nya sudah dari Cooper Ya Double Cooper Tapi memang dia tidak ada heat pipe Tidak perlu heat pipe juga Fan nya besar ya Heatsink nya besar Pendinginan nya bagus Terbaca watt nya Terbaca watt nya Kipas nya juga agak kenceng ya putarannya Jadi bukan seperti kipas biasa Ini kipas torsi nya agak gede ya Silent sih Cuman Ya Silent Cut off ini nya sudah saya kalibrasi untuk mobil masing-masing nya Karena anda bisa lihat Dia itu tidak center Ya Full adjustable juga Ya Pemasangan jangan lupa Ininya dulu Karet Apa ininya dulu Diklipin karet Baru Bolam nya masuk Ya Baru bolam nya masuk Tanpa driver ya Driverless Dan ini dirajut Ya Kabel nya Supaya tidak putus Disini Banyak kejadian Putus juga disini Ya Saya rekomen salah satu tipe bolam ini Karena kenapa ya Lebih stabil ya Yang F3 F5 Single heat pipe Kalau menurut saya itu ada drop nya Memang dia awalnya gede F3 40 watt Yang Yang F5 mungkin 50 watt ya Awal nyalanya Tapi setelah nyala 10 menit dia ngedrop Panas dia ngedrop Karena Cuaca di Indonesia itu Tropis ya Panas Anda buka kepesin deh Habis jalan Wah panas banget ya Nah itu membuat LED nya ngedrop Jadi tidak begitu terang Ya Turun Nah ini relatif stabil Stabil 28 watt Ya 28 watt Dia tidak Turun 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 lagi Jadi lebih stabil Terangnya lebih stabil 2200 lux Untuk tipe H4 Tapi kalau untuk tipe single beam Bisa mencapai 2500 Jadi ini sekitar 2200 Stabil 28 watt ya Jadi ini saya Sedang menunggu Customer datang Untuk Innova Nanti coba Kalau bisa Saya videokan Saya videokan Pemasangannya Dan siangnya Saya lagi nunggu Buat Honda HLV Ya Buat Anda yang mau pasang Ke saya Anda bisa datang ke workshop Jelampar Selatan 17 Blok M Nomor 5 Grogol Jakarta Barat Ya Atau Anda bisa order Melalui online shop Bukalapak Kalau di Tokopedia Anda tinggal search Reseller Jodagan Lampu Atau di Shopee Nanti saya kasih Deskripsi linknya Di bawah Ya Untuk saat ini adalah Gratis ongkos pasang Ya yang tipe H4 ini Karena kita Produk Produk yang baru kita Tawarkan kembali Sebenarnya 1,5 tahun Yang lalu sudah saya jual Kita tawarkan kembali Karena Cree ini Awet ya Dibandingkan Yang chip-chip lain Yang Kalau rusak Ya buang Kalau ini masih bisa di service Dan dia tak ada driver Ya Jadi driverless Jadi sangat simple Tidak perlu Ada kotak-kotak Segala macam Dan dia teknologinya Lebih tinggi Dibandingkan Cree yang satunya lagi Ya ini Dia sudah Double Cooper Ya PCB nya Double Cooper Ya Dan kita sudah Tambahkan juga Thermalpas di tengahnya Di tengah batang pendinginnya Jadi anda tidak perlu khawatir Ya Tujuannya apa Sebenarnya supaya awet Ya supaya lebih awet Ya Oke begitu saja Terima kasih saya sedang menunggu Ya Buat anda yang berminat Bohlam ini silahkan WhatsApp 0898 269 3838 Saya sebenarnya nanti Malam nih Kalau tidak hujan ya Mau saya tes di mobil Reflector Expander Di Di jalanan ya Supaya Kita juga bisa Buktikan bahwa Kita sama bisa Itu Apa Ngasih video Ngasih napak Di jalannya Tapi anda jangan berpatokan Pada itu ya Karena Terangnya bohlam itu Diukur dari Wattmeter Dan luxmeter Bukannya Dari Hasil Foto atau video Kenapa Banyak yang orang menghasilkan Foto dan videonya Ditampilkan di online shop Jadi orang tertarik Wah terang banget ya Wah lebar terang Segala macem Padahal itu anda Bisa ditipu Ya Kenapa anda bisa ditipu Karena kamera itu jahat Ya Terangnya tidak real Nah Kita Mempunyai cara lain Untuk menguji bahwa Ini bohlam terang atau tidak Ya dari watt dan luxnya Ada wattmeter Dan luxmeter Alatnya Terus Kita Tes dulu Di reflektor Reflektor Yang ada disini Kita lihat Gambar patternnya Seperti apa Seperti halogen Sempurna Ya berarti artinya Akan sempurna Gitu ya Fokusnya Maksudnya Nah ini bohlam ada cut offnya Anda tidak perlu khawatir Karena ada payungnya Ya Payungnya ini Yang kita setting justru Ya Jadi Mekarannya itu Kita yang kita buka Jadi Seperempat Tiga perempat Atau Lebar Itunya kita yang setting Kita yang mekarin Kita yang Agak sempitin Nah itu tujuan dari kalibrasi Ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih